Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2021, Kuaran Tanah Sereal mengadakan kegiatan seleksi pramuka Garuda. Dalam kegiatan ini kami berkesempatan memancarai Kak Kuaran berserta andalan Kuaran Tanah Sereal. Berikut lebutannya. Selamat siang Kak. Selamat siang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Saya Yono, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka, Kecamatan Tanah Sereal. Seleksi Garuda hari ini diikuti oleh sekitar 15 peserta dari unsur siaga, penggalang, dan penegak yang ada di Kecamatan Tanah Sereal. Juri diambil dari para pembina di Tanah Sereal, termasuk pengurus kuaran juga ada, yang di luar pengurus juga ada. Saya berharap pramuka yang hari ini mengikuti seleksi pramuka Garuda itu, sebetulnya mereka sudah Garuda. Mereka sudah Garuda, karena mereka sudah mengikuti kegiatan sedemikian rupa, dilatih oleh para pembinaannya, hanya hari ini mereka ikut uji kompetensi untuk legalitas formal. Kemudian harapannya, mereka bukan sekedar mengambil legalitas formal gerakan pramuka Garuda, tapi saya berharap mereka betul-betul menjadi pramuka yang Garuda, yang bisa memahami apa itu tristatya dan dasar dharma, dan juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa dokumen, portofilio untuk kegiatan mereka, baik kegiatan ketika latihan dibimbing oleh para pembina, kemudian ada beberapa keterampilan, dokumen-dokumen lain yang dikumpulkan di kepanitian. Untuk semua anggota pramuka, baik dari siaga, pengalang, penegak, pandega, dan juga para pembina, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, tetap semangat, tidak usah khawatir dengan pandemi, justru kita berjuang melaksanakan protokol kesehatan, agar pandemi segera berlalu, sehingga kegiatan pramuka di Tanah Sarial, khususnya di Kota Bogot dan sebagainya, bisa tetap berjalan, kita para pembina bisa melatih anak-anak muda, anggota pramuka muda, untuk meraih cita-citanya. Terima kasih. Halo, selamat siang, Kak Ju. Selamat siang, Kak. Baik, memperkenalkan diri, Kakak. Baik, saya Zul Karnein Dharma, Sekretaris Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Tanah Sarial. Terbi alamin, Kwartir Ranting Tanah Sarial, menindaklanjuti kegiatan kuartir cabang, kita ada dua kegiatan, seiring dengan kegiatan Pramuka Garuda, saat ini kita sedang melaksanakan uji keterampilan dan kecakapan para seleksi Pramuka Garuda dari tingkat penggalang, siaga, penggalang, dan penegak. Terakhir seluruhan, kegiatan Pramuka Garuda kita laksanakan dan kita administrasi secara langsung, diikuti oleh 33 peserta. 7 dari anggota penggalang, 18 siaga, dan 8 penegak. Seperti sembayan yang sudah disampaikan oleh kami, bahwa Pramuka Garuda bukan hanya sebatas simbol, bukan hanya sebatas seremoni saja, tapi bisa menjadi pionir, bisa menjadi warna positif, dan juga pelopor lah. Pelopor, keteladanan, dan tentunya juga bisa jadi agen-agen perubahan lah untuk kegiatan Pramuka yang ada di Tansa dan juga di Kuartir Cabang Kota Bogor. harapannya ke depan, nilai kemanfaatannya ini bisa didapatkan, khususnya untuk lembaga atau satuan pendidikan yang sudah ada, dan juga untuk kiprah mereka di masa mendatang. Terima kasih, Kak Zulaga Sofini. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih, Kak. Oh, selamat siang, Kak. Selamat siang. Salam Pramuka. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam Pramuka. Kakak-kakak, adik-adik, anggota Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bogor khususnya, ketemu lagi dengan kami dari Kuartir Cabang Kota Bogor, khususnya Komisi Bina Muda dan Satuan Karya. Pada bulan Agustus ini, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor, khususnya di Komisi Bina Muda dan Satuan Karya, sedang dilaksanakan adanya monitoring dan evaluasi kegiatan seleksi Pramuka Garuda, dari mulai tanggal 5 sampai dengan nanti tanggal 10 Agustus 2021, 2021 di lingkungan Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bogor. Minggu tanggal 8 Agustus 2021, kita sedang bersilaturahim dalam rangka monitoring dan evaluasi di wilayah Kuartir Tanah Saraya. Minggu tanggal 9 Agustus 2021, 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 Minggu tanggal 9 Agustus 2021,